Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati dan diikuti oleh 100 santri dan 20 pendamping Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Pesantren Dr. Haji Khoyrul Anwar MHI Dr. Honoris Kausa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG Kiai Haji Roshidi Effendi SKMA Sekarang ini banyak ditawarkan metode-metode Nahu akan tetapi pada akhirnya saya punya kesimpulan bahwa tidak ada kitab Nahu yang lebih bermanfaat daripada kitab Al-Ajurmiyah saya punya keyakinan bahwa Kiai-Kiai Indonesia bahkan dunia pasti pernah belajar kitab ini pasti belajar kitab ini dan syarahnya sangat banyak menunjukkan bahwa kitab ini sangat besar berkahnya demikian pula kitab takdir syarahnya banyak sekali syarahnya sudah banyak tetapi saya kok masih ikut-ikutan untuk mencarai padahal sesungguhnya syarah-syarah yang ada sudah lebih dari cukup ya tidak ada lain kecuali termotivasi oleh hadis awa ilmin yuntafa'ubihiya siapa tahu kitab kujisan saya ini ada yang mengambil manfaat setelah saya tiada nanti untuk kitab dua ini saya ijazahkan kepada para asad, tiga dan ustadet dan kepada siapa saja yang hadir di tempat ini khususnya yang datang dari Pondok Santren anlah badepok ajas tukum hadaini alkitab ini mudah-mudahan para hadirin hadirat yang datang kesini apa namanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan berkah khususnya daripada almarhumi acara silaturahmi ini diawali dengan pembukaan oleh Dr. Honoris Kausa K.H. Afifuddin Muhajir MAG dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Sekretaris Pesantren serta Pimpinan Al-Nahdoh Islamic Boarding School dilanjutkan ke acara inti yakni tausiah sekaligus ijazah kitab oleh Dr. Honoris Kausa K.H. Afifuddin Muhajir MAG yang sekaligus menutup kegiatan ini dengan doa pengalaman hari ini sungguh bagi kami dari rombongan pesantren An-Nahdoh Depok Jawa Barat ketika kami memasuki areal pesantren kami benar-benar terasa sekali getaran suasana pesantren suasana dimana barangkali ketika kami di pesantren di Depok dan pada umumnya pesantren-pesantren di kota besar itu tidak seperti ketika kami berada di pesantren ini saat sebelum adhan berkumandang sholat maghrib ribuan santri sudah siap untuk melaksanakan sholat dan ini tentu sesuatu tradisi yang sangat baik kami berharap bahwa pesantren kami juga bisa mencontoh dari pesantren ini harapannya ini pertama kami berkunjung ke pesantren ini mudah-mudahan di lain waktu kami juga diberi kesempatan bahkan tadi saya berpikir akan lebih baik kemudian nanti diadakan pola kerjasama untuk bisa memfollow api kegiatan ini jadi insya Allah ke depan kami akan mengirim beberapa tenaga pendidik kami untuk bisa belajar bagaimana memanage sebuah pesantren meskipun ini pesantren yang mengidentikan diri sebagai pesantren salaf tetapi ternyata suasana kemodernan suasana kekinian itu betul-betul diterapkan di pesantren ini jadi kami berharap bisa banyak belajar dari pesantren ini tentu tidak hanya beberapa jam tetapi insya Allah ke depan kami ingin belajar beberapa hari di pesantren ini terakhir mudah-mudahan keberkahan dari pesantren ini para muasisnya orang-orang yang luar biasa karomah dari para muasis mudah-mudahan keberkahannya juga bisa merata sampai kepada kami mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kami sebesar-besarnya selamat menikmati